Intro Libur panjang dalam rangka cuti bersama membuat pengunjung mendatangi kawasan wisata teman mini Indonesia Indah tercatat hingga pukul 12 siang sudah mencapai hampir 7.000 orang. Tak ingin tempat rekreasi menjadi kelas terbaru dalam penambahan angka penyebaran COVID-19, Taman Mini Indonesia Indah menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Sebelum memasuki kawasan Taman Mini Indonesia Indah, dilakukan dahulu pengecekan suhu tubuh serta petugas memberikan hand sanitizer dan tempat cuci tangan beserta sabun sudah disediakan di berbagai tempat. Di Taman Mini juga disediakan poskol kesehatan untuk pengunjung yang suhu tubuhnya tinggi melebihi batas yang ditetapkan serta tim patroli yang selalu berkeliling guna mengingatkan para pengunjung agar tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Kita memang membatasi jumlah pengunjung, Mbak. Kalau sesuai dengan aturan pemerintah, kita hanya menerima 25 persen dari kapasitas. Jadi maksimal per hari itu kita bisa menerima 20.000 pengunjung. Selamat masa transisi. Sangat tetap. Karena kita tahu ya yang terkonfirmasi COVID-19 kan sekarang ini masih tinggi ya, Mbak. Masih 3.000-an ke atas, kadang 4.000 malah. Jadi kita juga tidak mau Taman Rekreasi ini menjadi kluster baru untuk penderita COVID-19. Jadi sejak dari pintu itu kita sudah menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Kenderaan disemprot disinfektan. Tadi kalau lihat tadi masuk, ada disinfektan yang otomatis menyiram ke setiap kenderaan yang masuk. Harus pakai masker cuci tangan. Sudah banyak disiapkan tempat-tempat cuci tangan dan sabunnya. Atau pakai hand sanitizer dan jaga jarak mengukur suhu tubuh. Dari Jakarta, Mega dan Gita, Tribrata TV. Salam, Tribrata. Terima kasih sudah menonton!